Halo Hei Wabarakatuh, selamat pagi teman-teman mata kuliah Manajemen SDM lanjut, hari ini kita akan kuliah online tentang Manajemen Kompensasi Gaji dan Upah Nah, kita akan awali dari apa sih yang dimaksud dengan kompensasi Banyak ahli mendefinisikan apa itu kompensasi Tapi pada intinya adalah Kompensasi merupakan timbal balik atas sebuah pekerjaan Yang telah dikerjakan oleh seseorang Untuk sebuah lembaga atau perusahaan Artinya dia sudah bekerja dan dia berhak untuk mendapatkan timbal balik atas pekerjaannya itu Nah, ada beberapa tujuan dari manajemen kompensasi Yang pertama adalah jelas memenuhi atas hak karyawan atau guru Mereka sudah bekerja dan mereka berhak mendapatkan timbal balik dari apa yang mereka kerjakan Yang kedua adalah untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas Jadi kalau kita ingin mendapatkan SDM berkualitas Atau kalau kita sudah punya, kita pertahankan Maka berikanlah kompensasi yang layak Yang ketiga adalah mendorong peningkatan kualitas SDM Ketika kita memberikan stimulan dengan kompensasi yang layak Maka akan mendorong pula SDM untuk meningkatkan kualitasnya Nah, berikutnya ketika SDM sudah meningkat kualitasnya Maka motivasi mereka untuk berprestasi juga akan semakin tinggi Dan yang pasti terakhir Tujuannya adalah untuk membantu mengendalikan biaya timbalan yang harus dikeluarkan oleh lembaga atau perusahaan untuk tenaga kerjanya Ada dua jenis penentuan kompensasi Yang pertama adalah persifat umum Yang kedua adalah persifat perorangan Penentuan kompensasi yang bersifat umum itu ditentukan oleh kemauan lembaga Musyawarah Kebiasaan seperti apa Dan juga tergantung dari aturan pemerintah Sedangkan kalau yang bersifat perorangan itu tergantung dari prestasi kerja Promosi Orang kalau promosikan kompensasinya akan meningkat Masa kerja Semakin banyak masa kerja Akan meningkat pulang kompensasinya Dan keperluan hidup Misalkan keperluan hidup di Jogja Dan di wilayah lain di Jawa Tengah misalkan Itu tentu berbeda Kebutuhan hidup di DIA akan berbeda dengan kebutuhan hidup di beberapa daerah di Jawa Tengah Misalkan seperti itu Nah Ada perbedaan antara gaji dan upah Kalau kita selama ini sering mengkira gaji dan upah sama saja Ternyata beda Gaji itu diberikan biasanya di sektor formal Sementara upah di sektor informal Gaji diberikan kepada pegawai tetap Sementara upah diberikan kepada pegawai tidak tetap Gaji nominalnya pasti Sedangkan upah itu nominal tidak pasti Tergantung pekerjaan apa yang baru saja Anda selesaikan Gaji memiliki waktu periodik yang jelas Bulanankah Misalkan seperti PNS gajinya bulanan Pemain bola bahkan gajinya per pekan Nah sedangkan upah itu tidak ada waktu yang pasti Sehingga tergantung kapan Anda menyelesaikan pekerjaan Maka setelah itu Anda akan mendapatkan upah Nah bagaimana lembaga atau perusahaan itu Menentukan komensasi Mereka akan melakukan yang namanya benchmarking Apa itu? Survei Survei pada perusahaan sejenis Perusahaan di sektor industri yang sama Perusahaan di lokasi yang sama Atau jabatan yang sama Kalau misalkan dilihat Oh di lembaga A Di perusahaan B Itu sekian Maka kemudian kita tinggal Mengkomparasikan kemampuan kita Dan juga kepantasan Atas komensasi yang diberikan kepada SDM kita Nah Yang pasti Islam memberikan pesan Di dalam manajemen komensasi gaji dan upah Menurut hadis riwayat Ibn Majah Rasulullah bersabda bahwa Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya Sebelum keringatnya kering Jadi jangan pernah menunda-nunda Pemberian komensasi Dan juga sabda Rasulullah Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Menunda penunaian kewajiban bagi yang mampu Termasuk pesuliman Jadi jelas Segerakanlah ketika kita harus memberikan komensasi Jangan pernah menunda hak orang lain Terima kasih Demikian kuliah hari ini Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh